Intro Ada dua orang saudara yang bertanya, dia jabri ke saya. Dua orang ini sama-sama orang Jakarta tapi ternyata tidak kenal. Pertanyaannya, kapan sih gereja Sekina ini mulai ada? Dan dari situ saya tanya kepada Pak Saroso, tolong cek. Saya sebetulnya tidak memperhatikan saudara. Dan setelah di cek, ternyata kita ini dimulai 31 tahun yang lalu saudara. Dan yang luar biasa itu hari tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Dan dari situ saya mulai menyadari bahwa gereja kita itu ada. Paling tidak kita mesti berdoa supaya NKRI terus kita pertahankan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Jadi saya pengen saudara, hari ini kita mengucap syukur Tuhan sangat baik buat setiap kita. Yang percaya katakan? Nah silahkan yang saya beri kesempatan beberapa orang yang menceritakan singkat padat jelas kebaikan Tuhan. Ya Tuhan kirimkan orang-orang semua untuk membangun, memberkati setiap kita. Ya shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Saya ini mewakili teman-teman dari persetuan GRC Tegal ya. Kami juga merasakan kebaikan Tuhan. Seperti tadi Pak Petrus Adi sampaikan. Jadi sekali lagi nih sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada JKI Sikina Glory, Pak Petrus Adi Bulinda dan juga seluruh tim dan juga jemaat Sikina Glory. Nah kalau kita bicara soal Sikina Glory ini dengan GRC ini ada keterkaitan yang kuat Bapak Ibu dan Saudara. Ya jadi kita juga merasakan kebaikan Tuhan. Sedikit saya ingin sharing. Jadi kita ini sebetulnya para pengurus ini punya kerinduan. Pada waktu ada gerakan batera mula-mula ya kita ikut. Ada kerinduan untuk kita ikut, mau ikut gitu loh. Tapi masalahnya bagaimana gitu ya. Maaf nih Bapak Ibu Saudara. Sepertinya batera itu kita itu hanya di lingkaran luar. Cuma sebagai penonton gitu istilahnya ya peserta. Tapi ingin kita ingin terlibat lebih jauh. Ingin masuk terlibat lebih jauh dalam kegerakan yang Tuhan adakan. Pada suatu hari ada satu kesempatan. Kita ada KKR. Di Tegal ini KKR. Dan yang membawa firman itu Pak Petrus Adi, Pak Petrus Agung dan Bu Iin. Jadi KKR, wah ini luar biasa. Kota kita dijadiin tempat KKR. Banyak yang datang Bapak Ibu. Nah setelah itu saya berpikir. Setelah ini mau apa gitu loh. Apa sudah begini saja. Tungguin KKR kalau ada hamba-hamba Tuhan ini datang lagi gitu ya. Tapi pada suatu saat, pada suatu makan, Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Petrus Adi. Mungkin Bapak lupa atau ingat gitu. Pak ini kelanjutan ini bagaimana? Apa sudah begitu saja. Ternyata Pak Petrus Adi menyempatkan. Pada waktu Pak Petrus Adi pelayanan. Waktu itu saya ingat ke Prokerto dan Cerebon itu baru mampir. Itu pun kalau pelayanan kalau tidak salah tiga bulan sekali kadang-kadang gitu. Jadi Bapak Ibu bayangkan setelah kita KKR, kita jarang ketemu. Kalau ketemu itu kalau Pak Petrus Adi datang dengan Bu Linda. Jadi kita kumpul. Jadi maaf nih Bapak Ibu, imannya pun naik turun. Kita terus terang sih aktif di gereja masing-masing mungkin aktif ya. Sebagai jemaat, sebagai pelayan. Tapi kalau kita lihat dibandingin dengan kegerakan yang Tuhan adakan, kita ini naik turun. Bapak datang di pompa lagi gitu loh. Wah semangat lagi. Saya melihat ini tidak benar. Kita pikir ini tidak benar. Kalau begini terus. Akhirnya kita sharing. Kita sepakat untuk mengadakan persekutuan doa. Kita datang waktu itu ke Temanggung. Mohon doa restu dan bimbingan dari Pak Petrus Adi. Akhirnya kita adakan sebulan sekali persekutuan. Lebih baik terjaga sebulan sekali secara rutin. Tapi kita melihat pun ini pun tidak cukup. Akhirnya kita memberanikan diri. Mengadakan seminggu sekali. Ada satu hal yang luar biasa begini Bapak Ibu. Kita ini benar-benar permulaan persekutuan ini tidak tahu lah. Tidak tahu dalam arti pemain musiknya. Kita problem karena terus terang para pengurus tidak ada yang bisa main musik. Kalau single sih mungkin cukup banyak. Tapi pada tidak pede. Tidak pede jadi WL. Kadang-kadang tidak pede gitu ya. Nah mau gak mau disupport. Nah ini yang luar biasa ya Bapak Ibu. Saya melihat si Kina itu bukan saja melahirkan persekutuan. Tapi juga membimbing, mensupport. Sampai kita jadi seperti sekarang. Jadi disupport. Pemain musik disupport. Saya ingat sekali. Penari belum bisa menari. Ceritanya ya. Disupport dari Temanggung. Dilatih kita. Sehingga kalau ada ibadah ada penari. Seperti gitu. Sampai saya lihat doling. Dua doper. Dua perang. Kita belum bisa juga. Disupport lagi dari Temanggung. Silat dikirim pada pelayan-pelayan disini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih. Kepada rekan-rekan. Di pekerja. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Yang ikut terlibat di dalam GRC. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekolah sekalian. Jadi kita disupport. Sampai kita bisa. Sampai kemudian. Banyak sekali. Sampai pembawa firman. Bapak kirimkan dari sini. Kemudian juga Pak Petrus Hadi. Memperkenalkan. Dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Sehingga kita bisa mengundang hamba-hamba Tuhan itu. Dan mungkin mereka datang juga gara-gara sungkan. Dengan Pak Petrus Hadi gitu ceritanya. Jadi melayani tempat kita. Jadi banyak sekali. Banyak sekali yang saya melihat hal yang luar biasa. Dan inilah. Jadi kita sampai sekarang pun kita mau disupport. Pada suatu saat. Maaf ini Bapak Ibu. Kita kekurangan dana. Karena maaf kita ini semua. Ada pekerja juga. Gak ada full time. Tapi juga ada banyak pengeluaran-pengeluaran yang kita harus bayar. Dan maaf ini pun disupport juga. Gitu loh Bapak Ibu ya. Makanya saya melihat ini luar biasa. Jadi saya berdoa untuk JKS Kina. Saya percaya kalau Tuhan bawa JKS. Isik Kina. Terus mencapai puncak di sini. Pasti kita satelit-satelit akan dibawa juga. Amin Pak. Jadi itu yang hendak saya sampaikan. Dan kalau tidak keberatan. Saya tadi pagi saya doa. Ya Tuhan apa sih kira-kira saya yang bisa. Satu firman aja ya. Yang saya bisa bagikan ya. Buat kita. Dan juga buat semua Jemaah Tuhan. Baik yang ada di satelit. Kita buka Bapak Ibu dari Ephesus. Ephesus. Pasal 3. Ayat 18. Saya ambil dari Alkitab Persi Bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah. Kalian dapat menyelami. Betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu. Sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Jadi saya melihat penting sekali kita juga berdoa minta sama Tuhan. Buat kita makin hari makin mengenal kasih Tuhan. Karena saya percaya di masa-masa yang akan datang. Di hari-hari yang akan datang. Tuhan akan bawa kita lebih lagi. Amin. Dia akan bawa kita ke dalam dimensi ilahi. Dimensi pranatural. Semua janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Semua destiny Tuhan pasti akan kita capai dalam anugerah Tuhan. Amin. Tapi yang perlu kita ingat juga saudara. Kita terus berdoa. Minta makin hari kita makin mengenal kasih Tuhan. Walaupun itu melampaui akal. Karena dengan kita mengasih kasih Tuhan. Mengenal kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Mengerti kasih Tuhan. Dikatakan kita akan penuh dengan kepribadian Allah. Yang sempurna. Karakter Allah akan ada di tempat kita. Akan ada di dalam hidup kita. Amin. Itu saja yang saya bisa bagikan. Sekali lagi. Terima kasih Pak Petrus Adi, Ibu Linda dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Yang telah memberkati persetuhan Galilea Revival Community. Tuhan memberkati dan kita percaya kita pasti mencapai puncak destiny yang Tuhan tetapkan buat kita. Amin. Kemudian mungkin dari teman-teman dari GRC memberikan persembahan. Silahkan. Tuhan memberkati dan kita percaya kita akan mencapai puncak destiny yang Tuhan tetapkan buat kita. Yang selalu menopangku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Kau mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasihmu, Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusmu mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Yang selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Yang selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Saya mau cerita sedikit, sebelumnya saya belum kenal Tuhan Yesus. Sebelumnya kenal Tuhan Yesus, saya puasa tiga hari, tiga malam. Pas tiga malamnya, ada orang lelaki pakai baju putih, saya diajak, jalan kaki ke gunung-gunung. Terus, orang yang pakai baju putih itu tanya sama saya, keinginan kamu mau apa? Nah, keinginan saya kalau seandainya saya jadi orang ngerti, kau pengen mendapatkan orang sakit. Terus saya dikasih benda seperti minyak urapan itu, botol minyak urapan. Terus sebelumnya ada nyampe apa? Selesai puasa tiga hari itu, ada pasar murah. Kadang ke tempat kami atau di desa kami, itu saya salut. Hanya Pak Suroso itu, saya salut. Jadi saya ngumpul teman-teman dari paginya ke sini, ikut kebakti di paraan, di jekat sama polisi. Terus, habis itu mau kebaktian aja ke sini, jalan kaki jam 2 pagi. Terus saya dipanggil sama Pak Ben, di sidang ke Kecamatan, saya di sidang ke Kecamatan, dipanggil ke Kecamatan. Apakah kamu benar yang di Gununguluh, jadi ketuanya Kristen, saya bilang iya, padahal saya nggak tahu ke apa. Saya bilang aja, iya, gitu aja. Terus saya disuruh ke Kalimantan, di mana-mana ada orang sakit beras darah, beras darah. Saya disuruhkan mendoakan, sekarang puji Tuhan sudah sembuh semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah berada di sini, saya harus berada di sini. Sebelum ikut Tuhan Yesus. Saya sudah berada di sini, kepercayaan saya. Saya ini pekerjaannya tidak bagus. Saya tidak berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. Jadi orang yang sembrono. Sembrono itu apa? Kurang ajar. Ya, kurang ajar, sembarangan dalam bekerja. Sampunipun di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. Setelah ikut Tuhan Yesus, hidup saya berubah. Terus, saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. Saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. Saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. Saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. 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 Dari desa itu, dan saya mau saja Orang itu berkata Kalau Bapak tidak mau ikut dengan saya, cara saya, agama saya Bapak pergi saja, sebab saya tidak suka Di Gunung Kulo ini ada orang Kristen Terus, Kulo Sanjang Kulo purun kisah saking dujon meriki Saya mau pergi dari tempat ini, tetapi dengan syarat Rumah saya, ladang saya, kebun saya, tolong dibayari Pokoknya saya minta berapa, Bapak harus bayar hari ini juga Terus, Kio Mbae mboten purun Terus akhirnya orang itu tidak mau Dan minta maaf Ini saya, saya mboten tiang setunggal, saya nyidang puluhan itu tidak Tiang katlah Enten Bayane Enten Cari E Enten BPD Enten Kaume Ya, yang nyidang itu orangnya banyak sekali Ada Pak Kadus juga ya Ada Pak Kadus, ada Pak Lurah, ada Pak Kaur Ya BPD Ya RT RW juga di situ ya Nah, terus Mika akan minta maaf Terus Aku maaf Aku maaf Akuper Aku maaf terimakali Terus Aku Kolo Aku minta maaf Lepaskuk Saya mengusir aku Aku Begitu Tendangu Langsung melebet rumah sakit Orang yang Tadinya mengusir itu Setelah Bapak ini tidak mau pergi Akhirnya Minta maaf Tetapi setelah itu dia masuk rumah sakit Melebet rumah sakit Ini kok boton Tendangu langsung pejah Setelah masuk rumah sakit Tidak lama langsung meninggal Meninggal Semua yang menyakiti Semua yang menyakiti Yang tadinya menyidang Itu akhirnya terkena Musibah Yang jengkot Oh iya Yang Orang yang aliran keras itu Jengkotnya panjang itu akhirnya meninggal juga Terus Kepala sekolahnya datang di rumah Pak Norianto Terus Kepala sekolah ini Sanjang Kali kula Munger Anak ini Sekolah Teng SD Boten angsel pelajaran Agama Anaknya kalau sekolah di SD Tidak mendapatkan pelajaran agama Soalnya boten Boten Saya mengajari Boten Yang kristian Disitu tidak ada guru kristiannya Terus Kalau belum ada orang sepuluh belum ada guru yang bisa mengajar disitu tentang agama kristiannya Terus Terus Tidak lama lagi Enten Enten setengah bulan Kira-kira sebulan kemudian Setelah setengah bulan ada kepala sekolah yang mengajar dan dia orang kristian Enten Tidak bulan itu Kula ini Ditemani kali Gusti Yesus Nanging Gusti Yesus ini Kepala sekolah Tidak Jangan nopo-nopo Namun Ngacungi Kata seketer niki Setelah tiga bulan Pak Nur didatangi oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa Tapi dia menunjuk kepada Pak Nur Samboni pun menunjuk niku Kula langsung Sujud Pak Nur langsung sujud Ya setelah ditunjuk oleh Tuhan Yesus Samboni ku Kula sujud Kula niku Sabar niku Kula niku diberkati Setelah itu Pak Nur diberkati oleh Tuhan Yesus Anak kula niku Taduh senganten Ketika anaknya menikah Dia uangnya tidak banyak Tapi dibuat belanja Tidak habis-habis Sesudah Samboni pun Kata sekoten niku Terus Bahari niku Taseh enten Turahang Terus niku Selesai acara itu Pernikahan itu Uangnya masih bersisa banyak Ya Kuluh gih maturnuhun Sangat niku Pak Nur mengucap syukur Karena semuanya itu Kata sekoten maun Samboni pun Ya terima kasih Hanya ini kesaksiannya Tuhan berkati Mungkin sebuah kesaksian yang Cukup berbeda dari yang lain Tapi mungkin saya akan Kami akan memberikan kesaksian Mengenai kenapa Kami sampai ada di tempat ini Ya Mungkin saya mulai Beberapa tahun yang lalu Kami Pernah datang ke SHRK di Jakarta Waktu itu Pak Agung Masih ada Dan Kami didorong untuk Bicara bertemu dengan beliau Mengenai hidup kami Dan setelah acara SHRK Kami ketemu dan Kami minta didoakan oleh Pak Agung Dan kemudian pada saat Kami didoakan itu Pak Agung Melihat kami itu Seperti Berada di pulau yang kecil Dan hanya ada Pohon kelapa Hidup hanya Dari pohon kelapa Tapi satu saat nanti Akan ada Kapal kecil Yang akan menjemput kalian Masuk ke kapal induk Kami amini Dan Selanjutnya kami Terus Menjalani kehidupan kami Kami ikuti semua Kegerakan Kami ikuti semuanya Dan Sambil kami Menantikan Sesuatu yang Kami Imani tersebut Beberapa tahun Berlalu Kok gak datang Datang juga Di kapal Sampai akhirnya Pada awal Tahun 2020 Kami sangat Kuat merasa Terutama Istri saya Sebenarnya Sangat merasa Bahwa Ini kita harus Segera mengambil Langkah Iman Untuk Move Dan bergerak Mengikuti apa yang Tuhan mau Dalam hidup kita Kita jangan Stagnan Begini aja Jadi Kami berdoa Dan berdoa Dan Kami akhirnya Kamu harus Dengar sendiri Dari Tuhan Kamu harus Bergumul Berjuang Mencari jawaban Sendiri dari Tuhan Saya gak bisa Kasih Kamu harus Begini Kamu harus Berdoa Tanya Tuhan Bertanya Kepada Tuhan Dan minta jawaban Dan istri saya Lili Bilang Untuk doain Orang lain Dapetin sesuatu Biasanya gampang Tapi untuk Diri kita sendiri Itu susah Dan Ibu Nadi Juga menjawab Ya betul Sebagai pendua syafaat Saya juga begitu Kata Ibu Nadi Untuk orang lain Doain Cepat dapatnya Tapi untuk Diri sendiri Susah Tapi Percaya Tuhan Pasti Jawab Itu yang Kami benar-benar ingat Dan kami pulang Kembali ke Bandung Ya by the way Kami berasal dari Bandung Sudah lama di Bandung Istri saya tahun 91 Saya tahun 96 Kami asalnya dari Cirebon Ya Istri saya lahir di Cirebon Kalau saya cuma Numpang SMA nya Jadi Cirebon Ya Dan Kami kembali ke Bandung Setelah itu Berapa lama Waktu Dan Waktu bergerak terus Saudara Dan keputusan Tetap harus diambil Karena Ya kita gak mau Berada dalam keadaan Stagnan terus menerus Dan akhirnya Kami Mencoba untuk Bicara lagi Dengan Ibu Nadi Tapi waktunya Gak pas Gak pas Dan akhirnya Kami berandikan diri Dari kami berdoa Kami mau mengambil Langkah iman Yes Kami mau bergerak Dan itu Langkah pertamanya adalah Saya harus resign Dari pekerjaan saya Ya Untuk Melangkah Maju ke sesuatu yang baru Dan Pada saat berdoa Ini Dasarnya adalah Ketika Lily berdoa Saat teduh Dia mendapatkan Dari Tuhan Tentang burung pipit Ya Ya puji Tuhan hari ini Nyanyiin sama Nugi ya Soal burung pipit Dan Burung pipit Tuhan pelihara Jangan pernah khawatir Akan hidupmu Karena Tuhan Memelihara Hidup kita Itu yang Itu yang didapatkan Dan kemudian Dua hari setelah Lily mendapatkan itu Dua hari setelahnya Lily nonton Youtube Channelnya Dari Sion Ya Ibu Nadi Juga bicara Mengenai dia Lagi duduk Beranda rumahnya Di lantai dua Dan kemudian Dia lihat Burung pipit Dan kemudian Dia lihat burung pipit Dan dia Langsung bergumam Ngomong gitu Burung pipit kok enak ya Gak takut Corona Ya karena udah masa Corona Waktu itu Gak takut Corona Pulang Besok kayak Gak ada beban gitu ya Dan ketika Lily melihat Youtube itu Itu seperti sebuah Konfirmasi Dari dua hari yang dapatkan Ayo berani Berani ambil keputusan Kalau memang Tuhan Udah ngomong sesuatu Untuk bergerak Ayo berani Dia ceritakan ke saya Ya Dan akhirnya Kami memutuskan Oke Kita berani ajalah Oke Dan kemudian Kami memutuskan Untuk Resign dari pekerjaan saya Dan beberapa orang bertanya Terus kamu resign Kamu ngapain Saya bilang Saya gak tahu Dan itu merupakan Jawaban yang gak masuk akal Bagi banyak orang Kamu resign Tapi kamu gak tahu Kamu akan kerja apa Kamu akan gimana Kamu akan hidup bagaimana Setelahnya Iya saya gak tahu Betul-betul kami gak tahu Kami cuma mau Melakukan apa yang Kami rasa Kami dapat dari Tuhan Sebuah langkah yang Yang mungkin gak masuk akal Bagi banyak orang Dan kami berani Mengambilnya Itu bulan Maret Tahun 2020 Maret April Mei Juni Empat bulan Tanpa ada sesuatu Yang kami Lihat Yang saya dapetin Secara pribadi adalah Kamu keluar dulu Dari pintu ini Maka pintu berikutnya Akan terlihat Dan itu gak mudah Buat kami Maunya kan Keluar dari pintu Udah bisa lihat Pintu yang dimana Udah Kayaknya akan kesini Tapi kami belajar aja Kami mau ikut Tuhan Belajar percaya Tuhan pelihara kami Kami lakukan itu Dan akhirnya waktu berjalan Kami harus Pindahkan anak-anak Sekolah juga Ya Karena sekolah Anak-anak itu Berkaitan dengan Pekerjaan saya Jadi Mau gak mau Anak-anak harus keluar Dari situ Dan sebagainya Dan kami akhirnya Memutuskan Untuk kami kembali Saja ke Cirebon Kembali ke kota asal kami Ya Dan kami sudah Daftarkan anak juga Di Terang Bangsa Cirebon Kami Dan saya juga Sudah sempat Apply Untuk menjadi guru musik Di sekolah terang bangsa Ya Itu di awal Bulan Juni Dan kemudian Kami sudah harus cari rumah Kami Sudah mau deal rumah Jadi kami mau ada deal rumah Di hari Sabtu Tanggal 5 Juni 2020 Ya Kami akan rencana Berangkat ke Cirebon Untuk dealkan rumah Itu Sabtu Jumat malam Jam 22 Lebih 16 Saya sangat ingat Ada WA masuk Dan WA itu dari Pak Petrus Wih Pak Petrus WA Amba Tuhan WA saya Gitu Saya Waduh ini gimana ini Saya baca Dia hanya Beliau hanya bertanya Apakah datang di acara AOC Ya karena Beberapa waktu sebelumnya Ada acara AOC Saya ceritakan Oh kami gak datang Pulang kerja Kesorean Wiryadi bilang Tempatnya dibatasi Jadi Kami ikut streaming aja Oh begitu ya Dan kemudian Ya ada dorongan Saya menceritakan Kepada Pak Petrus Kok saya mau Pindah ke Cirebon Kami sekeluarga Oh gitu Oke Kamu bisnis apa Pak Petrus tanya Saya bilang Saya bukan bisnismen Saya full time Di gereja Dan Pak Petrus Malam itu juga baru tahu Kalau saya adalah Full time di gereja Dan pokoknya Sikat cerita Malam hari itu juga Pak Petrus Telepon saya Dan kami ngobrol Dan kemudian Beliau cuma cerita aja Mengenai temanggung Temanggung Pelayanan disini Sekala macam Di musik Segala macam Oke sudah Berakhir Tidak ada Pembicaraan yang Serius gimana Malam itu Lili sudah tidur Sabtu Pagi Kami rencana Meng Cirebon Pagi saya cerita Sama Lili Bahwa tadi malam Kopet Telepon Wah kita cerita Kemudian Terus saya Langsung aja Tembak Mau gak kita Ketemanggung aja Kita cobain aja Ibadah disana Sekarang Sekarang kata Lili Iya sekarang Kapan lagi Ya toh kita juga Mau pergi kan Ke Cirebon Oke Ya sudah Akhirnya Sabtu itu Kami berangkat Ketemanggung Ketemanggung Ibu Meta Ibu Meta yang Mengalir Mengalir SJ Mengalir SJ Mengalir saja Ikut Tuhan Mengalir saja Glinding Wae Tanya Tuhan Dan itu benar-benar Buat kami Kami belajar Sesuatu disini Dan itulah yang kami Sedang lakukan saat ini Kami mau belajar Untuk mengikuti Tuhan Ya Prosesnya selanjutnya Berikutnya Kami akhirnya Berada di tempat ini Kami daftarkan Anak-anak Di Sekina Dan kemudian Kami bisa berada di tempat ini Terima kasih Buat Pak Petrus Ibu Linda Untuk kesempatan yang kami berikan Untuk kami bergabung Di tempat ini Dan kami percaya Bahwa Tuhan belum selesai Dengan kita semua Mari belajar Berjalan bersama dengan Tuhan Percaya Tuhan memelihara kita Jangan pernah khawatir Akan apapun Karena Tuhan bersama dengan kita Amin Semoga menjadi berkat Tuhan Pada waktu-waktu Masa susah Saya selalu ingat Komitmen Dimana saudara Mau ditetapkan Tuhan Kalau saudara Sudah bertumbuh Secara roh Saudara Ikuti terus Apa kata Tuhan Melalui nabinya Di tempat ini Saya dibawa Sampai ke bangsa-bangsa Bahkan sampai ke Israel Istri saya Anak saya Saudara Itu kalau bukan Tuhan Saudara Tidak mungkin Saya ngomong Tuhan pakai Bapak Ibu di sini Tempat ini Saudara Untuk melihat Untuk dibawa Saudara Dan saya terbang Untuk menaik Ketinggian yang Luar biasa Saudara Saya yakin Apa yang hamba-hambanya Nabi-nabinya Bicara di tempat ini Ada tangga Seperti battle Ya saudara Sampai naik ke surga Itulah Maka saya berkali-kali Kadang-kadang melihat Ada pintu gerbang surga besar Dua tiang Di tempat ini Saya enggak bisa melihat Inten Seperti kayak rekan-rekan Tetapi kadang-kadang Itu muncul Wah Lihat 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 Itu Itu yang dari Tuhan Kamu ikuti Kamu taati Kamu hormati Tuhan Melalui hambanya Tempat ini Saya yakin Kehidupanmu akan dibuat berhasil Dan dibawa masuk Dalam rencana Tuhan Lebih lagi Tuhan memberkati Saya percaya Bahwa Tuhan Sanggup menolong Orang yang Berharap bersandar Kepada Tuhan Atas Dini Hanya kelas 3 SD Saya itu Saya bisa Keluar negeri Dan itu Anugerah Tuhan Saudara Tuhan Yesus Itu guru saya Dia yang mengajari saya Untuk merawat Untuk Apa namanya Nerapi Tuhan Yesus Yang mengajari saya Dia guru saya Dialah segalanya Bagi saya Hingga saya Hari ini Ada di tempat ini Karena anugerah Tuhan Saudara Biar terus kami Mengucap syukur Terima kasih Buat Bapak dan Ibu Diberkati Tuhan Dan terus Semakin hari Semakin Tuhan Memberkati Terima kasih Ajaib Bunga Tini Ke Singapur Ke China Ke Hongkong Dan Malaysia Sabah Luar biasa Bunga Tini itu Pendoa syafaat Tuhan memberikan Upah kesetiaan Karena Bunga Tini Berdiri untuk Kota Temanggung Berdiri untuk Jemaah Cekina Bahkan sering Berdoa untuk kami Pak Petrus Dan saya Luar biasa Terima kasih Bunga Tini Saya Daniel Indra Saya mewakili Gereja Sekinah Satelit Temanggung Yang ada di Magelang Kemarin Tanggal 7 Oktober 2012 Kami merayakan 9 tahun Dimana Gereja Sekinah Magelang Mulai berdiri Sebagai Gereja Satelit Temanggung Pada awalnya Adalah Komsel Dan awalnya Menjadi persekutuan Dan akhirnya Didewasakan Kalau saya boleh Berkata itu Didewasakan Menjadi gereja Untuk menjangkau Banyak jiwa Khususnya Di kota Magelang Saya pribadi Bisa saksikan Di tempat ini Dan saya berpikir Kalau pada masa Komsel dan persekutuan Sekolah kehidupan Itu Buat saya Belum dimulai Tapi setelah 2012 Menjadi bentuk Gereja Sekolah kehidupan Buat saya Pribadi Buat kami Itu mulai Mulai berjalan Artinya apa Saya tidak berkata Yang kami hadapi Itu masalah Tapi itu tantangan Buat kami Gesekan Persoalan Di cemaat Persoalan Antar mereka Sendiri Kami Bisa Tahu Dan bagaimana Kami terus Dan terus Belajar Untuk mengatasinya Tentunya Kami banyak Belajar Dari pemimpin Di tempat ini Apa yang disampaikan Di mimbar Kami banyak Sampaikan juga Di magelang Bagaimana Mengajar Mengajar Jemaat Itu bisa tertanam Di gereja lokal Mereka bisa Bertumbuh Dewasa Di dalam Pengenalan Kepada Tuhan Seperti Pak Joko Tadi katakan Jangan Sesuatu Dihadapi Atau Persoalan yang Dihadapi Membuat Orang menjadi Mundur Menjadi Pindah gereja Itu tidak Menyelesaikan Masalah Jadi Saya sering berbicara Dengan Jemaat di magelang Kalau terjadi Persoalan Ya hadapi Selesaikan Jangan terus Menghindar Jangan terus Pindah gereja Itu tidak Menyelesaikan Masalah Dan tidak Membuat Engkau menjadi Dewasa Saya sering Katakan Seperti itu Selalu Saya ingat Pak Petrus Katakan bahwa Setiap Persoalan yang Kita hadapi Persoalan Apapun Besar Dikecilin Kecil Dihilangin Tapi Bisa saya Nampakkan Di tempat Ini Jangan Cari Masalah Jangan Buat Masalah Dalam Hal Apapun Dan Kemarin Pada Tanggal 7 Oktober 2012 Satu Yang saya Tangkap Dari Apa yang Disampaikan Oleh Pak Petrus Jadi Kepada Kami Kepada Jemani Megelang Dan Bisa Saya Sampaikan Buat Kita Di tempat Ini Bahwa Usia Usia Pelayanan Musia Di Gereja Megelang Pada Waktu itu Dikatakan Dan Saya Saya Masih ingat Bahwa Usia Pelayanan Itu Tidak Penting Usia Gerejamu Itu Tidak Penting Yang Penting Bagaimana Engkau Bisa Menjadi Dampak Dimana Engkau Ada Sebagai Gereja Tuhan Dan Sebagai Pribadi Masing-masing Itu Jauh Lebih Penting Dari Usia Pelayanan Mu Jadi Engkau Berfungsi Sebagaimana Adanya Di Kotamu Dimana Tuhan Tempatkan Engkau Dan Itu Saya Akan Selalu Ingat Mari Kita Sama Gunakan Waktu Masa Anugrah Yang Ada Untuk Kita Selesaikan Kita Tetap Kuat Dan Kokoh Sampai Garis Akhir Sekian Tuhan Berkati 1 Korintus 2 Ayat 6 Mari Baca Bersama Saya 2 3 Ingat Saja Ingat Saudara Saudara Bagaimana Keadaan Kamu Ketika Kamu Dipanggil Menurut Ukuran Manusia Apa Tidak Banyak Orang Yang Bijak Tidak Banyak Orang Yang Berpengaruh Tidak Banyak Orang Yang Saudara Saya Senang Dengan Lagu Yang Dulu Dinyanyikan Saya Lupa Kalimatnya Tapi Ingat Dari Mana Kita Dipanggil Saudara Saya Dari Keluarga Yang Berantakan Papa Mama Saya Bercerai Saya Dulu Berpikir Bahwa Saya Hidupnya Paling Menderita Saya Berpikir Hidup Saya Tidak Berarti Tetapi Saya Bersyukur Sejak Saya Berjumpa Dengan Tuhan Waktu Demi Waktu Berjalan Tahun 85 Itu Awal Dimana Tuhan Membuka Mata Saya Ternyata Kesaksian Saya Menyembuhkan Banyak Orang Ketua RMS Di Belanda Yang Begitu Sakit Dan Kecewa Marah Kepada Indonesia Tau-tau Satu Orang Lari Kedepan Dia Bilang Doakan Kami Saudara Seringkali Kalau kita Mengalami Hal Tidak Baik Awalnya Kita Tidak Tahu Mengapa Itu Terjadi Tapi Next Kita Akan Tahu Rencana Tuhan Pasti Sangat Baik Buat Setiap Kita Yang Bercaya Katakan Saudara Saya Tidak Pernah Mau Ditinggal Di Temangku Waktu Itu Koceng Gio Dia Belang Ayo Pak Cari Kontrakan Ya Saya Tidak Kepengen Sudara Saya Cuman Pergi Pergi Teman Teman Dia Belang Pak Kami Tidak Mau Mulai Gereja Tidak Mau Akan Mulai Gereja Sebelum Bapak Memutuskan Jadi Gembala Saya Belang Saya Nggak Mau Saya Menikah Saya Bangun Rumah Saya Bangun Kamar Tetap Ditegal Tetapi Sudara Tuhan Memaksa Itu Yang Pak Yusak Ajarkan Paksakan Kehendak Itu Betul Melalui Ibu Linda Hamil Saya Nikah Januari 91 Bulan Juni Saya Dapat Undangan Retreat Di Australia Saya Bilang Sama Istri Saya Karena Dulu Kalau Pegi-pegi Naik Mobil Bulid Itu Muntah Muntah Terus Saya Bilang Kita Jangan Hamil Dulu Kamu Jangan Hamil Sampai Pulang Dari Australia Tapi Tuhan Ajaib Kami Berdua Pakai KB Berdua Pakai KB Bulan Mei Pada Waktu Dari Tegal Sampai Di Temanggung Aneh Sudah Sampai Di Temanggung Saya Di Rumah Pak David Istri Sengalami Pendarahan Saya Jalan Kaki Saya Belang Dimana Dokter Oh ada Dokter Endang Di Tidak Jauh Jadi Jalan Kaki Saya Pernah Cita Sudara Cerita Singkat Kesebelah Saja Dokter Kandungan Suami Saya Dan Akhirnya Kami Tahu Ibu Linda Hamil Dan Sudara Secara Kedokteran 60% 60% Dari Kandungan Sudah Hancur Sudah Hancur Dan Dokter Domo Berkata Harus Dikiret Kalau Tidak Dikiret Risikonya Banyak Kalau Jadi Anak Anak Itu Akan Cacat Kalau Tidak Itu Akan Ber Jadi Penyakit Buat Istri Jadi Harus Dikiret Sudara Saya Tidak Tahu Pada Waktu Ibu Linda Saya Ingat Sekarang Darmorini Petrus Saya Cuman Berlutut Sudara Saya Cuman Berlutut Aku Tahu Aku Salah Tapi Aku Tidak Tahu Salah Apa Sudara Apa Yang Terjadi Tuhan Berkata Kalau Kamu Mau Ditemanggung Anak Laki Laki Saya Bilang Sama Dokter Domo Pak Saya Tahu Dikiret Istri Saya Tahu Dikiret Oh Ini Resiko Gini Bapak Harus Tanda Tangan Saya Tanda Tangan Sudara Saya Bilang Itu Anak Saya Laki Laki Dokter Domo Seorang Katolik Dia Ketawa Terbahak Dia Belang Pak Pendeta Masa Krisis Saja Belum Lewat Kok Bilang Anak Laki Laki Saya Belang Bapak Akan Melihat Pada Waktu Lahir Teriak Saya Tidak Berani Masuk Saya Berang Pak Domo Dok Anak Saya Laki Atau Perempuan Dia Tidak Jawab Sudah Waduh Saya Keliru Dia Keluar Bawa Vincent Sudah Apa yang Saya Lihat Pertama Dia Ngomong Yang Paling Memung Memungkan Adalah Jari Jadi Jari Dia Belang Kalau Lebih Itu Dipotong Mudah Tapi Kalau Anak Bapak Jarinya Kurang Tidak Bisa Ditambah Saya Bisa Bayangin Betapa Gundah Gulananya Saya Untuk Memutuskan Percaya Apa Kata Tuhan Akhirnya Saya Belang Dalam Kondisi Tidak Mudah Saya Belang Tetap Saya Pilih Tidak Dikirat Sudah Pada Waktu Pak Domo Keluar Dia Gendong Vincent Yang Pertama Saya Lihat Adalah Jari Saya Lihat Jari Tangan Saya Lihat Jari Kaki Semuanya Sempurna Rambutnya Tebel Gantengnya Koyoba Bae Ketawamu Kok Gitu Sudara Dan Disitu Saya Tahu Sudara Rencana Tuhan Tidak Mungkin Gagal Amin Bapak Ibu Ayat Terjemahan Lain Bagus Banget Sudara Allah Telah Memilih Kamu Sudara Bilang Bersama Tuhan Telah Memilih Saya Coba Bilang Ingatlah Hal Itu Dan Tidak Banyak Diantara Kamu Orang Yang Bijak Dalam Ukuran Manusia Tidak Banyak Kamu Yang Berpengaruh Tidak Banyak Yang Berasal Dari Keluarga Penting Sudara Pada Waktu Saya Pertama Disini Waktu Itu Pak David Bilang Pak Petrus Pak Petrus Disini Ada Gua Adulam Saya Belang Loh Kenapa Ini Punya Utang Ini Punya Utang Ini Punya Utang Saya Kaget Sekali Sudara Waktu itu Saya Belum Mengerti Arti Adulam Baru Sebulan Yang Lalu Saya Baru Tahu Sudara Tidak Ada Di Sekolah Alkitab Manapun Hanya Di Hebrew University Adulam Itu Sudara Tahu Ya Orang Dimana Daud Bersama Orang Orang Yang Susah Yang Dikejar Kejar Hutang Orang Orang Yang Tidak Karuan Dan Sudara Begitu Tuhan Suka Kepada Daud Ini Luar Biasa Adulam Kalau Ada Daud Di Dalamnya Artinya Tuhan Adalah Perlindunganku Di Gua Adulam Kalau Tidak Ada Daud Artinya Aku Mengundurkan Diri Dari Tuhan Kenapa Kita Mengandalkan Gua Tidak Mengandalkan Tuhan Saya Baru Kaget Sudara Maka Ternyata Tidak Gampang Arti Arti Kalau Tidak Ada Orang Yang Seperti Daud Sungguh Sungguh Yang Sembuh Yang Hidupnya Luar Biasa Sekarang Jarang Banget Sudara Orang Seperti Daud Tapi Waktu itu Saya Kaget Ini Punya Utang Ini Punya Utang Ini Punya Utang Ya Tidak Berpengaruh Tolong Tampilkan Tadi Tolong Tampilkan Ya Tidak Ada Keluarga Penting Next Tetapi Allah Memilih Yang Bodoh Untuk Mempermalukan Orang Bijak Allah Memilih Yang Lemah Di Dunia Ini Untuk Mempermalukan Orang Yang Kuat Ada Lagi Dan Dia Memilih Yang Dianggap Tidak Penting Dan Yang Hina Bagi Dunia Ia Memilih Untuk Membinasakan Yang Dianggap Penting Oleh Dunia Next Allah Melakukan Itu Supaya Manusia Tidak Bisa Bangga Ini Penting Sudara Supaya Manusia Tidak Bisa Tidak Bisa Bangga Sudara Kita Bersyukur Hari ini Kita Bisa Punya Tempat Seperti Sudara Juga Mahal Di Hadapan Tuhan Amin Caranya Ingat Siapa Kita Pada Waktu Saya Mau Renovasi Rumah Saya Belang Sama Pak Dini Kamar Ini Jangan Dibongkar Kamar Lantai Bawah Jangan Dibongkar Sampai Sekarang Temboknya Masih Ada Sudah Semua 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 Dibongkar Tapi Kamar Ini Tidak Kenapa Sudah Tau 1986 Saya Pertama Kali Dipanggil Full Gospel Businessman Saya Tinggal Di Kamar Itu Saya Selalu Ingat Bahwa Kita Tidak Punya Apa-apa Sepakat Bapak Ibu Anugerah Tuhan Yang Memampukan Kita Sudara Jangan Bangga Jangan Berkata Oh Aku dulu Orang Mula-mula Oh Aku dulu Kerja Keras Kita Semua Tidak Bisa Apa-apa Sudara Kita Bisa Melakukan Semua Karena Anugerah Tuhan Yang Sepakat Katakan